Halo guys, balik lagi bersama aku Datarandi Setyawan di channel ini Setyawan Di segmen Senin, sekilas kesehatan info Aku yakin banyak di antara kalian itu sering menghilangkan bulu ketiak yang ada di ketiak kalian gitu ya Khususnya pada wanita gitu ya Banyak cara untuk menghilangkan bulu ketiak Ada dengan cara waxing, mencukur bulu ketiak tersebut, ataupun mencabutnya gitu ya Mencabutnya dengan cara manual gitu Dengan menggunakan tangan gitu mungkin, ataupun dengan cara lain gitu ya Dan sebenarnya ada cara alami dan juga mudah sebenarnya Untuk menghilangkan, untuk mengatasi bulu ketiak yang tumbuh Yang bisa mengganggu performa kita nih Mungkin kita gak pede dengan bulu ketiak yang lebat Karena akan membuat keringat yang cukup banyak di area ketiak kita Yang akan ya membuat bau badan kita juga akan sangat luar biasa gitu ya guys Bagaimana cara alaminya untuk mengatasi bulu ketiak yang tumbuh di area ketiak kita Kita langsung aja ke videonya, tidak berlama-lama lagi Tapi sebelumnya kita lanjut dulu intro berikut ini Umumnya rambut ketiak yang terlalu lebat itu bisa menjadi sarana berkembang biaknya bakteri pada area tersebut Bahkan bisa membuat badan kita ini jadi lebih cepat bau gitu Kita bisa lebih cepat bau badan gitu Hanya dikarenakan dengan bulu ketiak yang cukup lebat Dan tidak heran juga nih, banyak orang khususnya wanita Itu sangat mencari cara bagaimana cara menghambat pertumbuhan dari bulu ketiak tersebut Dan memang banyak cara untuk mengatasi pertumbuhan dari bulu ketiak ini ya Dimulai dari mencukurnya hingga bahkan mencabut bulu ketiak itu sendiri gitu Namun tentu saja ya, kalau untuk mencabutnya seperti misalnya waxing gitu ya Ataupun dengan cara manual gitu, dicabut pakai tangan gitu ya Itu pasti membuat rasa sakit yang tidak bisa ditolerir gitu bagi beberapa orang sih ya Ya walaupun ada sebagian orang dengan mencabut bulu ketiak karena sudah terbiasa juga Jadi it's not big deal gitu ya Bukan masalah yang cukup besar bagi dia gitu Namun ada gak sih cara mudah tidak menyakitkan dan juga kalau bisa dengan cara alami gitu ya Untuk menghilangkan atau untuk menangani pertumbuhan dari bulu ketiak ini Sebenarnya jawabannya itu ada guys, yaitu dengan mengaplikasikan scrub kunyit Kunyit memang terkenal bisa mencerahkan kulit ya Namun juga bisa menghilangkan rambut pada ketiak kalian Caranya mudah banget cukup haluskan kunyit segar Atau kalian bisa juga gunain kunyit bubuk yang kalian campur dengan sedikit air gitu Kemudian kalian oleskan tuh di area ketiak kalian Gosokkan memutar seperti kalian menggunakan peeling lah ya Hingga rambut ketiak kalian itu tercabut dengan halus nantinya gitu Jadi kalian gosok terus tuh ya Memutar gitu dengan menggunakan scrub kunyit itu Nanti itu pasti akan membuat satu persatu dari bulu ketiak kalian itu akan tercabut guys Yang pastinya biasanya dimulai dengan rambut ketiak yang halus gitu ya Rambut ketiak yang kasar itu biasanya agak lebih butuh waktu gitu Ya karena memang bulu ketiak yang sudah besar-besar gitu ya Yang sudah mulai lebat gitu Itu pasti memiliki akar yang cukup kuat gitu Jadi memang membutuhkan waktu untuk mereka itu tercabut Tapi bisa dipastikan yang bulu-bulu halus itu Itu biasanya bakalan sedikit-sedikit akan tercabut gitu Sebenernya cara ini itu mirip waxing ya Hanya saja kalau waxing kan dicabut pra gitu kan Jadi memang cukup sakit gitu ya Kalau dengan menggunakan scrub kunyit ini itu lebih Permainannya itu lebih halus guys Tapi memang hasilnya juga yang pasti tidak secepat waxing gitu ya Tapi setidaknya tidak sesakit waxing gitu guys Dan sebenarnya memang kandungan pada kunyit juga sangat bagus ya Bagi kesehatan tubuh kita ya diantaranya bisa sebagai anti-inflamasi Dan juga anti-bakteri Jadi memang kunyit ini bisa menjaga kebersihan dan juga kelembutan pada area ketiak kita nih Dan paling penting kunyit juga bisa mencegah iritasi pada saat kita mencabut bulu ketiak Nah untuk pengaplikasian scrub kunyit ini itu dilakukan bukan hanya sekali ya guys Kalian harus rutin melakukannya Ya setidaknya 2 hingga 4 kali dalam 1 minggu gitu ya Dan tentu saja dibutuhkan kedisiplinan dan juga ketelatenan kalian lah Dalam mengaplikasikan scrub kunyit ini Ya karena pencabutan bulu ketiak ini dilakukan dengan cara alami Yaitu dengan menggunakan kunyit Otomatis hasil yang dihasilkan itu yang pasti tidak secepat kalian mencukur bulu ketiak kalian ya Ataupun secepat waksing gitu ya Itu jelas tidak secepat itu gitu guys Tapi kenyamanan dan juga kebersihan, kelembaban, kelembutan yang dihasilkan Itu yang pasti itu lebih aman apabila kalian menggunakan kunyit ini guys Ya kalian bisa coba di rumah Jadi kita sama-sama ngebuktiin apakah kunyit ini beneran bisa mencabuti bulu ketiak yang membuat bau badan kita itu lebih cepat bau gitu guys Dan bagi kalian yang udah coba, kalian bisa komen di bawah bagaimana pengalaman kalian Oke guys, sekian aja video kali ini guys Aku harap video kali ini bisa bermanfaat buat kalian Bisa menambah wawasan kalian Dan seperti biasa, like video ini jika kalian suka Cekin aja jika kalian gak suka Share ke teman-teman kalian yang menurut kalian butuh tentang informasi yang ada di video kali ini Subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tahu terus kapan video terbaru di upload tiap minggunya Follow aku juga di Instagram Dan di setiawan karena aku juga cukup sering meng-share beberapa informasi di sana juga Oke, sekian dan terima kasih See you next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax